Diduga karena pengemudi mengantuk saudara sebuah mobil pick-up bermuatan buah manggis menabrak truk tronton dan dua sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakan tragis ini menewaskan pengemudi mobil pick-up. Buah manggis berserakan di jalan raya Pantura, Situbondo, Probolinggo pada minggu siang usai kecelakan beruntun yang melibatkan satu unit mobil pick-up, truk tronton, dan dua unit sepeda motor. Kecelakan beruntun di desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ini menewaskan pengemudi pick-up. Jasad korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Waluyojati, Keraksaan, Kabupaten Pasuruan untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Korban teridentifikasi bernama Prayoga, warga desa Suren, Ledokombo, Kabupaten Jember. Selain menewaskan sopir pick-up, kecelakan beruntun ini juga menyebabkan kernet pick-up dan seorang pemotor terluka. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Untuk hasil olah TKP sementara, diduka sopir pick-up L300 mengantuk sehingga kontra dengan trek busuk arah barat ke timur. Sementara korban meninggal satu dari sopir pick-up L300. Untuk pemotor sendiri? Untuk pemotor sendiri, sekarang luka lingan dirawat di rumah sakit Rizani Baiton. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi dari Jalan Pantura untuk menghindari kemasatan panjang. Satuan lalu lintas Polres Probolinggo masih melanjutkan proses penyelidikan kecelakaan nas ini. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.